Intro Hai Assalamualaikum rekan si Bambu Studio Bagaimana kabarnya nih? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali Tentunya dengan cerita-cerita menarik Seputar solusi rumah dari kami Kali ini si Bambu akan bercerita tentang rumah keluarga besar Yang ada di Bandung Dan berada di salah satu area destinasi wisata yang dinginnya Kayak di daerah puncak pokor gitu deh Nah yang menarik nih Konsep rumah ini akan ada unsur Jepang-Jepangnya Kebayang nggak konsep Japanese Di daerah Paris van Java Jadinya ya Paris van Jepang nih ya Iya nggak sih? Penasaran kan? Yuk kita lihat Video ini kami persembahkan untuk Anda yang sadar akan dunia yang penuh keberagaman Untuk Anda yang percaya antara satu orang dengan yang lainnya Ada banyak hal yang berlainan Ini untuk Anda dari kami yang percaya Bahwa setiap rumah memiliki ceritanya masing-masing Kami bukan yang terbaik Tapi kami percaya Setiap rumah punya cerita Ternyata pemilik rumah ini menginginkan sebuah rumah yang nggak hanya dapat menampung banyak aktivitas dan hobinya Tetapi juga akulturasi pencapaian dari pemilik rumah dalam lingkungannya Apalagi di daerah destinasi wisata Sehingga konsep rumah dimunculkan ke arah rumah-rumah peristirahatan dengan gaya arsitektural yang lebih elegan dalam balutan material-material alam Untuk itulah zona si bangunan ini dibagi dalam 3 dimensi Yaitu zona servis transportasi, servis dapur, servis utilitas, serta zona privasi utama Hal ini membuat tirisan sirkulasi harus disesuaikan dalam batasan agar bisa memacu performa bangunan Tema fasad yang disajikan adalah perpaduan konsep kontemporer fasad dengan konsep penyusunan atap Japanese Castile Yang berdasar dari bentukan atap bangunan berlapis Bangunan 4 lapis ini memiliki beberapa fitur unik diantaranya Pertama ada Trout Trees Garden Yaitu rentetan pohon damar yang ditanami di lantai semi-basement Lalu ada Transit Terras Kemudian Elevated Koi Pond Yaitu kolam koi yang secara struktur berada di lantai semi-basement Namun dinikmatinya dari area ground floor Cakep banget ya Kemudian ada Symmetrical Japanese Rooftop Garden Yaitu konsep taman rooftop yang simetris dalam penyusunan ruang yang mengambil aksis-aksis atap utama Dengan tujuan menyatukan bentukan atap dan ruang tersebut Dan terakhir ada Close Garage Area Yaitu garasi yang secara lighting untuk tempat detailing mobil yang lagi hype saat ini Wih keren kan? Ini kalau buat masa pandemi namanya Wistirahat Bisa buat wisata sambil istirahat Komposisi bangunan pada lantai semi-basement rumah ini adalah Area karpot dan garasi yang luas Taman, kamar tidur supir, kamar tidur air teh, dapur kotor Area servis, area genset dan support Kamar mandi, gudang, area untuk tanah uruk dan juga kolam bikan Kemudian pada lantai pertama rumah ini terdapat teras, ruang tamu, kamar tidur tamu, musola, kamar tidur utama, ruang bersama, ruang makan, dapur saji, kamar mandi, serta balkon Sedangkan di lantai dua rumah terdapat ruang bersama, kamar tidur utama yang kedua, dua kamar tidur anak, dan juga balkon Terakhir area rooftop terdapat ruang serba guna, kamar mandi, dan juga area santai Udah gak sabar nih ya, yuk kita lihat detailnya capcus deh Dominasi warna coklat pada rumah ini membuat suasana terasa hangat di lingkungan yang sejuk Dilengkapi dengan pagar untuk keamanan dan aspek privasi Karpot dibuat luas dapat menampung dua buah mobil Terdapat area balkon yang berada di samping taman yang bisa disebut sebagai trout trees garden Area ini ditanami oleh pohon damar cantik yang bisa memberikan kesejukan sekaligus pemandangan indah di area ruang tamu Selanjutnya kita menuju ke lantai satu dengan menaiki tangga bermotif kayu Area teras utama yang didesain menggunakan warna natural dan gaya desain yang modern Akses pohon di sudut teras menampilkan kesan yang segar Lalu ada ruang tamu yang didesain nyaman dan cantik menggunakan hiasan dekoratif dengan unsur ruangan bernuansa natural Terdapat bukaan yang cukup lebar dari arah depan menuju teras dan arah samping menuju ke balkon Balkon ini didesain unik agar dapat menikmati pemandangan pohon dari lantai basement Dari balkon kita bisa langsung terhubung ke area musola Selanjutnya ada kamar tidur tamu yang didesain di bagian depan rumah dengan bukaan jendela menghadap ke arah teras Kamar ini didesain nyaman dan hangat menggunakan unsur-usur alam Hiasan lampu spotlight menambah kesan yang modern Baik banget nih, tamu memang harus kita muliakan Berdekatan dengan kamar tidur tamu terdapat kamar mandi yang didesain modern menggunakan kloset duduk di dalamnya sehingga terasa nyaman Di sebelah dapur saji ada ruang makan yang didesain modern dengan meja dan kursi makan untuk keperluan ruangan Hiasan lampu gantung dan lampu LED berfungsi untuk menambah kehangatan Lalu ada area dapur saji yang difungsikan untuk menyajikan makanan yang sebelumnya sudah dimasak di dapur kotor Oh iya, tangga menuju dapur kotor ada di antara area dapur saji ini dan juga musola Nah-nah, area musola ini didesain cukup cuantik banget Dengan material bernuansa natural seperti kayu pada lantai dan dinding Di bagian rak terdapat aksen marmer sehingga semakin cantik Untuk pencahayaan ruangan menggunakan lampu LED di bagian pelafon Untuk akses udara dan cahaya ada bukaan menuju ke balkon belakang Berikutnya ada ruangan bersama yang didesain luas agar bisa dijadikan sebagai area berkumpul bersama keluarga besar Area ini terasa nyaman karena dilengkapi dengan sofa besar dan juga televisi Lanjut ada kamar tidur utama yang didesain luas Dengan area wardrobe dan kamar mandi dalam yang didesain modern Gak kalah cantik dengan sebelumnya, kamar tidur ini didesain hangat dan nyaman menggunakan lantai dan dinding motif kayu Terdapat hiasan dekoratif dan lampu spotlight yang menambah kesan modern Saat siang hari kita bisa membuka akses jendela yang didesain cukup lebar untuk keperluan sirkulasi cahaya dan udara Serta pemandangan di dalam kamar Terdapat juga area kerja yang bisa digunakan untuk UEFA Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk akses udara dan cahaya ada bukaan menuju ke balkon belakang Nah, di balkon belakang ini nih kita bisa menikmati pemandangan kulam ikan yang cantik Selain itu, dari sini kita bisa mengakses lantai basement menggunakan tangga yang ada Kemudian ada gudang yang bisa difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang Selanjutnya ada kamar tidur ART yang didesain nyaman plus kamar mandi Di belakang karpot, ada area garasi yang didesain kekinian dengan lighting yang cukup keren Gak hanya mobil, tapi garasi ini juga dapat menampung sepeda motor Selanjutnya ada dapur kotor yang difungsikan ART dan pemilik rumah jika sedang memasak berat Dapur didesain modern dengan furniture yang cantik dan bisa terhubung ke lantai satu untuk memudahkan akses Di area belakang ada kolam ikan koi dengan penanganan desain melayang semacam bak mandi rumah Yang dilengkapi dengan area sirkulasi udara Dan mari kita ke lantai dua Ada ruang bersama yang didesain hangat dengan sentuhan alami di bagian storage belakang TV Pemilihan warna dan jenis sofa yang sesuai menambah tampilan ruangan yang cantik Dari sini kita bisa terhubung dengan ruang bersama di lantai satu karena didesain menggunakan konsep void Kamar tidur ini adalah kamar tidur utama yang kedua di dalam rumah Didesain dengan nuansa modern dan dilengkapi dengan sentuhan natural di beberapa area Seperti sisi dinding dan juga lantai Kemudian ada wardrobe yang didesain cantik dan juga kamar mandi dalam yang tampak modern Saat akan menuju ke area balkon Di sudut ruangan terdapat pantry yang dilengkapi dengan storage dan keperluan lainnya sesuai dengan kebutuhan pemilik rumah Lalu ada kamar tidur anak pertama yang didesain di sudut belakang rumah Kamar ini didesain modern dengan permainan lampu spotlight di beberapa sudut Kamar ini memiliki pemandangan yang indah melalui bukaan jendela di sebelah tempat tidur Kemudian ada meja belajar yang bisa digunakan untuk keperluan school from home Nah kamar ini juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam yang didesain cukup nyaman Bergeser ke sebelah ada kamar tidur anak kedua yang didesain gak kalah keren dengan kamar tidur sebelumnya Terdapat hiasan lampu LED di area storage sehingga menampilkan kesan modern Saat siang hari kita bisa membuka jendela yang mengarah ke samping rumah dengan pemandangan yang indah Lalu ada kamar mandi dalam yang didesain modern dan juga hangat Masih kurang gak? Yuk kita ke area rooftop Nah 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 di area rooftop ini ada ruang serba guna yang bisa dimanfaatkan sesuai keperluan Karena memiliki area yang cukup besar Kemudian ada kamar mandi yang didesain modern dan juga tempat penyimpanan tanki air Di sisi depan terdapat area rooftop terbuka yang bisa digunakan untuk bersantai real Tanpa privasi terganggu menjadikan rumah ini begitu sempurna Nah demikianlah rumah arsitektur relegan dengan akulturasi lingkungan sekitar Meski berpadu dengan kondisi daerah wisata Namun konsep rumah bisa dirancang menarik untuk memenuhi bermacam aktivitas Mulai dari hobi, relaksasi, sekaligus menjaga privasi Haha kompet ya Apalagi untuk kebutuhan di masa pandemi ini Kita harus berikhtiar untuk menjaga kesehatan dan keamanan Tapi tetap aktif dan produktif Setuju gak? Jangan lupa bantu kami menuju sejuta subscriber untuk sejuta cerita inspirasi seputar hunian Kami tunggu juga komentar, curhatan atau cerita apapun seputar rumah dari kalian Si Bambu mudah-mudahan bisa memberikan solusi dan membuat mimpi-mimpi itu menjadi nyata Untuk cerita solusi hunian lainnya Silahkan berkunjung ke akun IG dan Facebook Si Bambu juga ya Dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!